Banyak dari kita yang masih belum tahu bagaimana menjadi host di Zoom Meeting atau men-share screen di Zoom Meeting. Zoom adalah aplikasi yang sangat enak untuk mengadakan conference bahkan bagi Anda-Anda yang tidak bekerja. Saya akan menjelaskan dengan singkat kepada Anda, tapi ikuti bumper logo berikutnya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Oke, sesuai janji saya yang tadi, saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana menjadi host di Meeting Zoom terlebih dahulu. Anda tinggal langsung masuk ke yang namanya website-nya Zoom, zoom.us, tinggal enter aplikasi yang sekarang menjadi favorit bagi semua orang untuk bikin video conference, bahkan di orang tua saya yang baru-baru 60 tahun ya. Ketika Anda sudah masuk, Anda harus yang masuknya ke sign-in dulu ya. Saya akan putar dulu, ini kebetulan sudah masuk. Saya harus take out dulu gitu kan, supaya apa namanya itu, take out dulu ya, ini tidak ada take out di sini. Yeay, kita anggap jadi sudah masuk ya. Berarti ketika kalau Anda belum masuk, berarti Anda tinggal sign-in gitu ya. Dan sekarang pencet to host meeting gitu ya. Host meeting itu adalah, apa namanya itu, bisa Anda gunakan untuk video, dengan video, tanpa video, atau dengan memberikan share screen aja. Oke, saya coba di hit video terlebih dahulu, supaya lebih gampang. Open Zoom meeting, launch meeting, sudah tunggu gitu ya. Oke. Dia akan loading, karena saya sudah punya aplikasinya, dia akan masuk seperti ini ya. Tapi kalau Anda misalnya tidak punya yang namanya aplikasinya, malas install, join di web browser yang di situ. Oke, saya lanjut aja ya. Saya akan unmute terlebih dahulu, supaya suara saya terdengar oleh orang lain. Kemudian, yang kedua yang saya lakukan adalah, meng-invite orang-orang untuk join di meeting ini. Gampang caranya, tinggal klik partisipan, invite, dan Anda copy link yang ada. Tinggal Anda masukkan ke WA atau Telegram. Oke, coba ya. Sharekan melalui Telegram ya. Jadi ketika kita sharekan ke Anrickel, ketika dia klik begini, akan langsung masuk ke kita. Oke, tapi saya coba keep dulu gitu ya. Itu tinggal approve aja, tinggal admit aja kalau ada orang yang mau masuk. Nah, sekarang tutorial kedua adalah cara untuk share screen. Ini paling penting sekali nih. Kita mau sharekan data berupa Excel atau PDF yang ada di laptop ini, tapi memang dia harus terbuka dulu di sini ya. Harus terbuka dulu. Oke, contohin ya. Yang hijau ini ada share screen. Klik. Terus kemudian Anda mau bagikan yang mana? Nah, saya ingin bagikan yang wonder share ya. Jadi, saya akan langsung, jadi teman-teman saya tuh melihat beranda screen yang ada di sini. Yang teman-teman yang masuk dan zoom di sini. Oke, cukup sekian, singkat sekali gitu ya. Kalau Anda pengen yang namanya pause, pause gitu ya. Kalau resume, resume. Kalau Anda mau stop, stop gitu ya. Jadi share screennya berhenti dan kembali ke tempat semula. Oke, itu aja yang saya ingin jelaskan di sini. Semoga bermanfaat. Karena memang paling penting bagi kita sekarang di masa pandemi untuk yang namanya meeting by virtual, tapi tidak menghilangkan cara kita untuk presentasi. Caranya adalah dengan share screen tadi. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa like, share, and subscribe jika Anda suka atau benar-benar share bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.